Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ini kali ini kalau saya lagi mau diajakin keluar sama suami saya yang ngajakin ke pasar modern teman-teman enggak tahu nih mau beli apa kita ikut aja ya seperti yang terlihat Oh sepanjang jalan itu terlihat rame ya teman-teman nih agak macet malesnya kalau keluar-keluar seperti ini teman-teman kemacet tapi kalau enggak keluar kalau cuman di rumah aja juga bosan jadi ya udahlah kita tembus kemacetan Bekasi nah ini arah menuju ke pasar modern teman-teman tuh pasarnya udah kelihatan pasar modern dan Granisata yang salah satu pasar di daerah Bekasi Timur nah kita mau berbalik dulu karena kita mau lewat pintu yang belakang dah mana ya sebelah utara kalau misalnya jadi kita harus berbalik nah kondisinya mendung-mendung seperti itu kita udah masuk ke area parkirnya kita cari tempat tiran dulu ya teman-teman yeay kita masuk ke area dalam pasar modern atau kita mau cari apa saya ngikut aja sama Pak Eko ya cuman pengen biasa kok sini dia nyari makanan pengen atau makanan yang jadul gemblom biasanya dia kalau punya besi enggak tahu mau cari apa Oh ternyata dia mampir ke peralatan nih peralatan rumah tahminya eh peralatan dapur dia temen banget teman-teman Pak Eko temen banget sama yang lain kramik-kramik ini ini teflonnya bagus-bagus ya teman-teman kalau saya jujur saya mincernya teflon karena untuk penggorengan saya udah lengket-lengket neton apa-apa Eko mau traktor saya ya dulu teflon ya udah megang-megang teko kopsi itu yang jadul ya kalau yang motif blur ini teman-teman ini banyak banget motif piring mangkok tentunya juga macam-macam tapi mata saya tetap tertuju di teflon yang ngegantung tetep menonton bagus banget teflonnya tuh macam-macam nih piring yang gambar ayam jago juga ada tuh mangkok-mangkok yang buat sup juga ada tuh cetakan cepat-cepat ya teman-teman kalau ke berkunjung ke tempat seperti ini tuh kalau emak-emak pengennya ambil aja semua Alhamdulillah di traktir teflon sama Pak Eko makasih Pak Eko kita lanjut yuk ke kios sayur disini sekalian jalan-jalan ya teman-teman jadi lihat-lihat dulu nanti kalau ada yang mau kita beli kita beli karena saya di rumah belum ada stok untuk sayuran jadi mau cari apa gitu ya kalian lihat-lihat aja dulu ke kios ikan sekarang nah ini ada yang menarik perhatian saya yaitu kerang darah yang udah dikupas Oh ya di sini tadi saya lihat bahan-bahan terancam jadi saya mau beli sekalian karena di rumah untuk bahan terancam belum ada Pak Eko minta dibuatin terancam bisa cuman menarik tambahan aja tauke pacang panjang nah tuh komplit teman-teman ada bunga papaya repung terus tadi bisa lihat juga ada kembang turi komplit disini seger seger sayurannya menangin banget tuh cakep-cakep ya teman-teman ada juga jantung pisang wah mantap ini saya rasa udah cukup teman-teman sekarang kita ke arah pulang kita keluar parkiran dulu pasarnya rame ini jalanan macet jadi kita member ini teman-teman cari ke arah yang nanti kita jalan pulangnya nggak macet tuh penuh ya parkirannya api parkiran mobil maupun parkiran motor Oke ketemu lagi sampai nanti di rumah kita unboxing belanjaannya ya Oke nah Alhamdulillah kita udah sampai rumah teman-teman dan kita unboxing atau bongkar-bongkar belanjaan nggak banyak sih cuman lain terancang aja nih temen-temen nah ini tadi belanjaan saya nyari bahan tambahan yang segera sama dan kemangi udah kacang panjang kecambah nah seperti ini siap kita olah ya rancangnya dan ini saya beli perang tadi inilah tadi saya di traktir Pak Eko teflon Alhamdulillah semoga rezikinya pakai kolom cer terus menangin istri Insyaallah rezikinya lancar Oke teman-teman yang sudah mengikuti video saya terima kasih ya jangan lupa untuk subscribe like share komen dan klik tanda loncengnya untuk dapat informasi video saat berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh